Intro Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Inspirasi Di pertengahan tahun 2022 ini, ikan hias cana rupanya masih naik daun ya Magenters Buktinya kepopuleran ikan ini pun makin sering terekspos media Sehingga banyak orang yang semakin mengenal ikan yang satu ini Karena itulah peluang usaha dari budidaya ikan cana juga cukup menjanjikan lho Tapi masalahnya budidaya ikan cana gak bisa dilakukan sembarangan Meski mudah dalam perawatan, tapi ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan Agar si cana tumbuh bagus dan menarik buat dilihat Terus apa aja nih tips buat memeliharanya? Langsung aja ya simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut cara budidaya ikan cana agar cepat besar terbukti berhasil Wajib coba versi dari Magenta Inspirasi Merawat anakan cana agar cepat besar Saat Magenters membeli anakan ikan cana Tentunya Magenters berharap supaya mereka bisa tumbuh sempurna dengan corak menawan ya Tapi bagaimana sih caranya? Pertama, pastikan agar anakan ikan gak stres Biasanya ikan cana bisa stres akibat proses adaptasi mereka ke lingkungan yang baru Untuk itu pastikan agar kondisi air di tempat barunya sesuai dengan lingkungan asli mereka Serta pastikan ukuran akwarium sesuai dengan ukuran tubuh ikan Kemudian rajin-rajinlah mengganti air serta membersihkan akwarium Terlebih jika Magenters memelihara ikan cana di dalam tanki tanpa dasaran pasir malang Dengan rutin mengganti air, kotoran ikan dan amonia akan selalu terganti Tapi cukup sepertiga bagian air saja yang diganti Jangan mengganti air seluruhnya ya Supaya ikan tidak kaget dengan suhu dan pH air yang baru Terakhir, berilah pakan yang sesuai bagi cana Beberapa jenis makanan yang dapat membuat mereka cepat tumbuh besar adalah pakan hidup Seperti kan gapi atau cacing Selain itu, udang merupakan pakan yang bagus loh Untuk mempercepat pertumbuhan warna pada cana Sedangkan jangkrik berfungsi sebagai penyembuhan luka ikan Lakukan ketiga hal tersebut secara rutin Dan si cana akan merasa betah tinggal di dalam tanki akwarium Jika sudah begitu, tinggal menunggu nih mereka tumbuh besar deh Tapi gimana nih ceritanya Kalau Magenters rupanya sudah memiliki sepasang cana Yang memang sudah siap kawin Bagaimana ya cara supaya mereka bisa kawin dengan tenang Tapi sebelum video semakin berlanjut Klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Menjaga kualitas indukan Kalau Magenters mendapat sepasang ikan cana Dari teman, kerabat, atau langsung dari alam liar Magenters perlu mensterilkan si ikan ini terlebih dahulu Cara yang umum dilakukan adalah dengan mengkarantina ikan cana ini Sebelum dimasukkan ke dalam media pemeliharaan Proses ini pun dilakukan dengan menempatkan ikan cana Kedalam tanki terpisah dan membiarkannya puasa selama 3 hari Sebelum dicoba untuk diberi pakan Dalam proses ini Magenters juga perlu melakukan proses aklimatisasi pada ikan Yang ini dengan menempatkan plastik pembungkus ikan ke dalam tanki selama kurang lebih setengah jam Sebelum dilepas ke dalamnya Ikan yang sedang dikarantina juga biasanya diberi obat antibakteri dan anti jamur loh Supaya mereka tuh tidak membawa penyakit Jika ikan sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya Maka mereka bisa langsung masuk ke dalam tanki pemeliharaan Terus gimana sih cara mengawinkan mereka? Melakukan proses pairing Pairing atau perkawinan ikan cana biasanya gak bisa dilakukan dengan langsung ya Mencampur keduanya ke dalam tanki yang sama Alih-alih kawin mereka justru bakalan bisa berantem Karena itulah Magenters diperlukan sekat kaca untuk memisahkan satu buah tanki menjadi dua bagian Dimana satu bagian akan menjadi wilayah si jantan Serta satu bagian lagi untuk wilayah si betina Dengan adanya sekat kaca Kedua ikan ini tentu akan saling berhadapan dan mencoba saling serang Namun mereka akan terlindungi berkat adanya sekat kaca ini Biarkan keduanya saling mengenal dan saling serang Selama keduanya tidak mengalami luka di dalam tubuhnya Setelah beberapa lama pasangan ikan tersebut pun akan menjadi lebih kalem Dan bisa menerima kehadiran satu sama lain Jika itu terjadi Magenters bisa mulai memisahkan sekat kaca Dan membiarkan keduanya berenang bersama Proses perkawinan dan penetasan telur Perkawinan ikan cana merupakan sebuah proses yang menarik buat dilihat Saat sedang kawin Kedua cana ini pun akan saling melilit hingga bentuk tubuhnya tampak seperti bola atau gumpalan Setelah proses perkawinan berlangsung Cana betina pun akan bertelur untuk kemudian diarami oleh si cana jantan Proses pengeraman berlangsung di mulut cana jantan selama 2 hingga 3 hari Sebelum anak-anak cana akhirnya menetas dan siap dibesarkan Tapi gimana nih tips buat membesarkan anak-anaknya? Well, Magenters bisa ya kembali lagi ke poin awal Gimana nih Magenters? Bisa dicoba bukan tipsnya? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mario Bangun Magenta Inspirasi dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya